Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapurayankah hari ini membuat ide Usaha ide jualan teman-teman Dijual 2500an dengan paket Premium seperti ini Modalnya per bijinya per kotaknya 200.000 rupiah kita jual Dengan harga 2500 jadi dia Banyak banget untungnya yuk bagaimana Cara membuatnya saksikan video ini Sampai selesai jangan lupa bantu like komen subscribe Nyalakan tombol notifikasi anda Biar tidak tertinggal di uploadan dari Dapurayankah Kami mohon maaf sebelumnya dan Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masak enak bareng Dapurayankah Teman-teman langsung saja bahan utamanya Disini saya pakai tahu saya beli 10.000 dapatnya banyak banget Ini langsung saya buka Saja nah tahu ini Akan kita belah teman-teman Saya lebih cenderung memakai tahu yang Ukurannya persegi panjang seperti ini Anda lihat ya jadi Contoh satu ini Baik kepala ini Jadi contoh satu ini akan saya Belah belah Belahnya seperti ini Mereng begini ya Nah kalau sudah mereng seperti ini Ini kita balik teman-teman Nah seperti ini anda balik ya Di balik seperti ini anda ambilin terkait dengan isinya Maaf maaf Nah ini anda balik anda ambilin isinya Tipis-tipis seperti ini Jadi isian yang ada di dalam ini nanti dia akan berkurang Tidak begitu banyak ya Jadi nanti crispy nya ini bisa maksimal Nah seperti ini loh Tipiskan Nah anda lakukan ke semua bagian tahu Yang sudah anda belah menjadi dua bagian seperti ini Nah kita ambilin seperti ini Sederhana kan teman-teman Nah putihnya diambil semuanya Saya kasih contoh satu kali lagi ya Ini Shred dibelah seperti ini Lalu dibalik seperti ini Tidak kita bikin tahu hal itu ya Tapi ini dia lebih lebar teman-teman Nah seperti ini Oke anda teruskan teman-teman Ketahu-tahu yang lain Sampai seluruh tahunya terbalik Dan anda ambilin isian putih-putihnya seperti ini Teman-teman untuk penepungannya Disini saya pakai tepung terigunya 150 gram ya Dan ini saya pakai tepung maizena nya adalah 50 gram Nah disini ini Tepungnya akan kita campur langsung seperti ini Sebenarnya ini untuk banyak banget Bisa banget ini Seperti ini Nah setelah ini tepung terigu dan tepung maizena nya tercampur Ini saya masukkan Ini ya bawang putih bubuk Ada setengah sendok teh Ini ada pala bubuknya 1.4 sendok teh Dan lada bubuknya ini saya pakai 1.4 sendok teh Nah langsung saya campur seperti ini Terus disini saya pakai kalde bubuknya 1 sendok makan Dan disini saya pakai ketumbar bubuk teman-teman Ini saya pakai setengah sendok teh saja Langsung kita campur Nah ini kita aduk dulu Next paling akhir biar dia nanti kriuknya maksimal Ini saya kasih baking powder nya Saya pakai 1.4 sendok teh Nah ini saya aduk-aduk rata saja seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Saya masukkan tahu yang sudah kita belah-belah tadi Jadi hasilnya seperti ini Ya saat dibuang si kulitnya Siapa bagian dalam yang putih itu Langsung kita masukkan saja Seluruh tahunya Nah pasti ada setengah bagian di sebelah sana Masih di crew ini ya Ini langsung saya tutup begini teman-teman Saya kocok-kocok saja Pastikan seluruh tepungnya ini terbalut Kedalam si tahunya Ketahunya ya Ke bagian tahunya Sudah jadi Siap Ini kita ketok-ketok dulu Kalau mau kita goreng Nah bagus banget Ini siap untuk kita goreng Yuk kita goreng ke dalam proses selanjutnya Jangan lupa di like Di subscribe teman-teman Bantu Dapur NK Bisa lebih berkembang Dan lebih kreatif lagi Teman-teman saya siapkan minyak yang panas banget Seperti ini Kalau sudah panas Kita pakai api sedang Dan kita langsung goreng si tahunya Kita Pastikan Ya Dia terendam dengan minyak teman-teman Nah Nah kita goreng dulu Sampai benar-benar dia matang dulu Lalu nanti kita bolak-balik Masih kita goreng dengan minyak yang panas Jadi dia Akan berkurang teman-teman Gelembung-gelembungnya seperti ini Anda lihat Dia mulai mengkerupuk Mulai mengeras ya ini Nah dia udah mulai mengeras Ini bisa sampai tahan Sampai 4 bulanan teman-teman Asal Anda taruh di gedap udara Kalau sudah Langsung kita angkat teman-teman ya Kita angkat langsung Wih Ini keras banget ini Kokoh sekali Nah seperti ini Langsung kita goreng Yang Sudah siap Masuk Nah kayak gini Di sebelah saya juga masih menyiapkan untuk penepungannya Next Abis ini kita langsung masuk ke dalam proses packingnya Biar dia lebih premium Dan harganya bisa kita jual lebih mahal Teman-teman Ini sebagian masih kita goreng Ini sudah lebih banyak banget Saya kasih plastik pot seperti ini Ini harganya satu bujinya adalah 360 rupiah Kita masukkan teman-teman Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah seperti ini Bisa kita kasih sepuluh dengan harga Dua ribu lima ratusan Dikasih saus somat seperti ini Atau saus sambal Nah ini kita jual teman-teman Harganya dua ribu lima ratusan Nah seperti ini cantik sekali Ide usaha membuat kerupuk tahu ala Dapurayanka Ya jangan lupa di like, komen, subscribe Nyalakan tombol notifikasinya Supaya tidak tertinggalan diaputan dari Dapurayanka Terima kasih banget Dan mohon maaf sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masak enak Bareng Dapurayanka Selamat menikmati